Intro Penyanyi nomor satu negara, Datuk Sri Siti Nurhaliza meluakan rasa syukur hasratnya untuk membuka sebuah sekolah untuk anak-anak Gaza di Palestine tercapai. Pembatik Kosmo, Siti berkata, sekolah yang diberi nama sempurna dua anaknya, Afwa dan Afya itu menyediakan pendidikan peringkat awal dalam bidang Al-Quran dan Akademi. Alhamdulillah, saya dan juga suami Datuk Sri Khalid Muhammad Jiwa bersyukur apabila dapat membuka sebuah sekolah untuk anak-anak Gaza yang telah beroperasi sejak setahun lalu di bawah Yayasan Nur Jiwa. Setakat ini, terdapat kira-kira 50 orang murid terdiri daripada anak-anak lelaki dan perempuan seawal usia 4 tahun katanya. Menurut Siti lagi, sekolah yang dibuka itu diuruskan oleh wakil khas di sana. Ujarnya, sekolah yang ditubuhkan itu dapat memberi peluang kepada anak-anak Gaza untuk menerima pendidikan awal. Pihak Yayasan mempunyai wakil khas di Gaza yang diberi kepercayaan untuk menguruskan sekolah, tenaga pengajar dan murid-murid termasuk menguruskan kemudahan makanan yang diberikan sewaktu persekolahan. Sekolah yang ditubuhkan pada 5 Oktober 2021 itu sedikit sebanyak memberi peluang kepada anak-anak Palestine mendapat pendidikan awal selain belajar dalam bangunan sekolah yang lebih selesa katanya. Mula ditubuhkan pada Ogos 2006, Yayasan Nurciwa turut membantu masyarakat di Malaysia apabila turut aktif mengadakan berbagai misi bantuan.